Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. W. Mustika dalam rendungan rumah semesta. Semoga bermanfaat. Baik, mari kita masuk ke topik pembahasan sore ini bersama Bapak Wayan Mustika yang berjudul Kita adalah makhluk spiritual. Sebagai pengantar sesi ini, saya akan membacakan kutipan dari Pak Wayan. Saat menyadari diri sebagai makhluk spiritual dalam tubuh manusia, kehidupan akan berjalan harmonis. Mari kita simak bersama ulasan dari Pak Wayan. Silahkan Pak Wayan. Selamat sore, Bapak Ibu semua bertemu kembali di awal tahun 2024 ini. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat dalam tentang siapa diri kita. Yang barangkali adalah sesuatu yang sebenarnya sudah sering kita dengar, cuman kita perlu lebih mendalaminya lagi. Jadi pada sore hari ini, izin saya mau share screen supaya apa yang nanti kita akan bicarakan ini terasa jauh lebih mendalam pengupasannya. Karena selama ini kan kita sering mendengar bahwa kita adalah makhluk spiritual atau kita adalah makhluk spiritual yang sedang ada dalam tubuh manusia. Tetapi bagaimana cerita itu bisa muncul atau bagaimana kesimpulan itu bisa diungkapkan oleh orang-orang. Nanti kita akan lihat siapa diri kita yang mendalam, yang sering kita cari sebagai diri sejati. Supaya nanti tidak tampak kesan bahwa diri sejati sebagai makhluk spiritual itu adalah sesuatu yang tampak maya, tampak dalam imajinasi atau halusinasi dan sebagainya. Mari kita kupas secara akal logika kita. Kita akan mencoba untuk melihat lebih dalam lagi. Tapi ini mungkin akan tampak terasa seperti sesuatu yang sifatnya, apa namanya, sesuatu yang sifatnya ilmiah. Mari kita akan coba. Jadi kalau berbicara tentang diri kita sebagai makhluk spiritual, kita akan memulai dulu. Bagaimana sih cerita kita ada di kehidupan ini? Bagaimana ceritanya kehidupan ini ada makhluk-makhluk hidup, termasuk manusia yang sekarang kita miliki tubuhnya, untuk kita pakai menjalani kehidupan ini. Baik, apa sih permulaan wujud kita di kehidupan ini atau kehidupan di alam semesta fisik yang kita lihat ini? Kita coba lihat salah satu yang mungkin sudah sering kita dengar, namanya, atau mungkin bisa kita bayangkan bentuknya, yaitu atom. Nah, sekarang mari kita bawa pikiran kita, penalaahan kita, akal budi kita untuk melihat. Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah atom seperti ini? Ya, atom ini ukurannya sangat-sangat kecil dari sebutir debu. Bahkan debu itu kita tahu dibentuk oleh bahkan miliaran, miliaran atom, sebutir debu. Bayangkan berapa ukuran atom ini. Nah, karena kita memikirkan bahwa atom ini adalah sejenis benda mati. Mungkin akan susah kita memikirkan bagaimana atau apa yang bisa dilakukan oleh sebutir debu maha kecil ini, yang disebut atom ini. Materi terkecil di alam semesta, walaupun di dalam atom itu sendiri ada yang lebih kecil lagi, yaitu proton di dalamnya, ada neutron, ada elektron, yang berputar-putar di sekeliling inti atom. Ini gambaran dari atom dengan ukuran yang sangat-sangat kecil itu. Nah, tentu sangat susah membayangkan benda sekecil ini bisa berbuat apa. Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi. Bayangkan salah satu atom itu adalah atom hidrogen. Nah, begitu kita mendengar namanya, kita mulai bisa berpikir kira-kira apa yang bisa dikerjakan oleh atom hidrogen ini. Satu lagi atom yang kita kenal juga adalah atom oksigen. Nah, ini tentu lebih mudah bagi kita untuk mengerti apa yang bisa dilakukan oleh atom oksigen ini. Karena kita menghidupnya setiap hari, walaupun kita tidak mengerti apa yang dilakukan oleh atom oksigen di dalam tubuh kita bersama sel-sel ketika dia berhasil diangkut oleh sel darah merah kita untuk berkeliling. Tapi ketika kita melihat hidrogen dan oksigen ini kemudian berkolaborasi, entah bagaimana caranya mereka berkolaborasi. Mereka kemudian membentuk molekul air, yang disebut molekul H2O. Nah, jadi ada dua atom hidrogen bersatu dengan atom oksigen dan membentuklah air yang kita lihat sehari-hari, air yang kita minum sehari-hari. Tampak sederhana. Tapi pertanyaannya, yang mengajarkan mereka membentuk dua atom hidrogen ditambah satu atom oksigen menjadi air itu siapa? Tampak sederhana, tetapi ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mau melihat lebih detail, lebih mendalam. Kenapa dia tidak menciptakan misalnya hidrogennya satu, oksigennya satu jadi air? Kenapa harus dua hidrogen, satu atom oksigen yang mengajarkan itu siapa? Sekali lagi, yang mengajarkan siapa? Yang memainkan peran siapa? Nah, ada tambahan lain lagi, yaitu atom karbon. Karbon kita tahu, sering dengar juga. Nah, sekarang ketika ditambahin atom karbon, tiga atom ini, karbon, hidrogen, dan oksigen, kemudian berkolaborasi membentuk molekul karbohidrat. Dia menjadi apa yang ada di dalam makanan kita sehari-hari. Kita makan nasi, makan ketela, makan kentang. Dia mengandung karbohidrat yang kemudian akan menjadi molekul-molekul gula yang memberi kita energi. Bagaimana molekul-molekul karbohidrat ini bisa menjadi sumber energi ketika bereaksi di dalam tubuh kita? Siapa yang mengajari mereka bertiga untuk menyatu menjadi molekul karbohidrat? Ini mungkin tampak dia bekerja atau mereka bekerja secara acak, tetapi faktanya mereka bekerja ini luar biasa. Kalau kita ingat waktu SMA disuruh belajar menyatukan atom-atom dengan model seperti ini, kita tidak tahu, walaupun kita adalah manusia yang sedang belajar. Kita tidak tahu bagaimana menyatukan alat peraga ini untuk membentuk molekul karbohidrat. Tetapi di alam sana, yang menyatukan mereka menjadi molekul karbohidrat itu siapa? Ini pertanyaan penting untuk kita bisa masuk ke dalam filsafat. Lalu ada atom nitrogen, dan terakhir ada atom fosfor yang akan kita bahas pada hari ini. Kenapa demikian? Karena ketika hidrogen dan oksigen menjadi molekul H2O, molekul air, karbon, hidrogen, dan oksigen menyatu menjadi molekul karbohidrat, lalu ada nitrogen dan fosfor. Apa yang bisa mereka lakukan berlima? Ternyata lebih hebat lagi. Mereka menyatu menjadi DNA. Bayangkan, lima jenis atom yang sama ini membentuk DNA manusia yang tidak pernah sama satu dengan yang lainnya. Bagaimana hebatnya, lima jenis atom yang kita kira hanyalah benda mati. Ini bisa sedemikian rupa dengan cerdasnya membentuk DNA, yang merupakan kode genetik yang terus bertumbuh, terus berkembang, terus berevolusi, melalui adaptasi-adaptasi mereka sejak miliaran tahun yang lalu. Sejak pertama kali ada kehidupan di muka bumi ini. Sampai kemudian DNA itu menjadi DNA manusia-manusia, tubuh-tubuh fisik yang kita tempat di saat ini. Bayangkan, apa yang menyebabkan benda-benda yang kita kira benda mati ini dengan cerdasnya bisa membentuk molekul-molekul DNA seperti ini. Nah mari kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ketika kita bisa melihat lebih luas lagi, apa yang dibentuk oleh lima jenis atom ini. DNA kita itu kemudian ternyata menjadi kode genetik yang menciptakan sel-sel tubuh kita, yang kemudian menyatu menjadi jaringan-jaringan tubuh kita, membentuk organ-organ, organ dalam, yang kemudian menggunakan dirinya berfungsi macam-macam. Ada yang membentuk jantung berfungsi memompah darah, membentuk organ paru-paru untuk bernafas, ginjal untuk menyaring darah, mengeluarkan urin, pencernaan dengan sistemnya yang luar biasa di dalam itu. Belum lagi ada limpa, ada lever atau hati. Bagaimana semua yang dibentuk oleh lima jenis atom ini, berkolaborasi sedemikian rupa, membentuk DNA yang sangat mengagumkan. Sampai kemudian, Kasuo Murakami, seorang peneliti DNA, mengatakan bahwa ada sesuatu yang maha agung, yang menciptakan DNA ini. Yang kita kemudian menyebutnya sebagai Tuhan. Tapi Tuhan ada di mana di dalam DNA ini? Tentu, sebagaimana sudah sering diceritakan di masa lalu, bahwa di dalam atom itu sendiri ada ruang-ruang kosong. Dan di dalam ruang kosong itulah ada sesuatu yang mengisi kekosongan di antara neutron, proton, dan elektron-elektron yang mengelilingi setiap atom itu. Nah, karena ada kecerdasan semesta di dalamnya, disitulah kemudian atom-atom yang cerdas ini. yang memiliki energi, mampu membentuk, menciptakan, berkolaborasi, menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kita saat ini sebut DNA. Nah, dia kemudian menyatu menjadi sel sperma dan sel telur. Kita tahu semua bahwa tubuh kita yang dengan sistemnya yang luar biasa ini. Kalau kita mau kuliah di kedokteran itu luar biasa, kita akan melihat bagaimana sistem organ kita bekerja seimbang satu sama lainnya, saling tolong-menolong, saling berkoordinasi satu sama lainnya. Kita akan melihat betapa tubuh kita ini adalah sebuah mesin termasuk komputernya yang luar biasa. tetapi sebenarnya dia dibentuk di masa lalu oleh sel sperma dan sel telur. Tentu ini adalah kumpulan juga atom-atom. Kalau kita lihat lebih mendetail lagi, sel sperma itu ternyata dibentuk seperti ini. Ada ekornya, ada membran plasmanya, dan di sini ada, di kepalanya ada DNA yang datang dari ayah kita. Tersimpan di sini. Untuk dikirimkan, menyatu bersama sel telur. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan sel sperma seperti ini? Tentu Tuhan tidak ada dalam arti Tuhan yang kita kenal selama ini. Yang kita wujudkan, tentu kita tidak akan mengatakan Tuhan itu ada di dalam testis setiap laki-laki untuk membentuk sel sperma. Tapi kalau kita melihat Tuhan sebagai kecerdasan semesta, tak terbatas, yang berdiam di setiap atom yang membentuk DNA tadi, kita akan mengerti bagaimana atom-atom ini berkolaborasi untuk menciptakan dirinya menjadi sebentuk sel sperma seperti ini. Yang juga membawa kode-kode genetik jadi ini sesuatu yang tercipta dari kecerdasan semesta yang ada di setiap atom itu. Belum lagi kalau kita melihat sel telur, ada intinya, ada kemudian folikel-folikelnya ini, kemudian ada yang disebut zona felucida. Ini lapisan yang bisa mengeras kalau ada sel sperma yang sudah masuk. Supaya tidak semua sel sperma bisa lolos ketika satu sperma sudah berhasil masuk karena tidak mungkin dia melayani jutaan sel sperma yang dimasukkan oleh ayah ke dalam rahim ibu. Dia seketika mengeras begitu ada satu atau dua barangkali. artinya, dia adalah sesuatu yang cerdas juga. Yang tentu saja bisa tercipta karena ada kecerdasan. Dimulai dari kecerdasan di dalam atom-atom yang membentuk DNA dan membentuk wujud dari sel telur maupun sel sperma ini. Nah, jadi kita dibentuk oleh kecerdasan. Sejak kita belum ada, lalu menjadi sel sperma, menjadi sel telur, lalu menyatu menjadi benih. kita terus terlibat bersama kecerdasan semesta tak terbatas. Ini perkembangan tubuh kita, permulaan wujud tubuh kita. Jadi, setelah sel sperma masuk ke dalam sel telur, terjadi fertilisasi, jadi kemudian mereka membelah, membelah diri menjadi dua sel, kemudian dari dua jadi empat, dan seterusnya sampai kita menjadi benih-benih yang siap berkembang terus-menerus. menjadi merula, belastula, perligras, gastrula, jadi ini, gastrula, sampai kemudian perkembangannya lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Dalam sepuluh minggu, dalam empat minggu, kita sudah menjadi janin dengan bentuk seperti ini. Pada sepuluh minggu kita sudah menjadi seperti ini. Mulai tampak kita akan menjadi maluk seperti apa. Di enam belas minggu kita sudah semakin lengkap, dan pada umur dua puluh minggu kita semakin lengkap lagi. Semakin jelas kita adalah bayi manusia. Dan proses ini, dari satu sel sperma, satu sel telur menjadi begitu banyak sel-sel yang membentuk tubuh kita, dari sini kita semakin paham bahwa kecerdasan semesta terus-menerus bermain terlibat di dalam penciptaan sel-sel baru yang akan membentuk jaringan, membentuk organ-organ yang menyempurnakan tubuh yang akan kita tempat sebagai sangruh di dalam tubuh manusia ini. Lebih dalam lagi kemudian kita lihat. Satu bulan bentuknya seperti ini. Dua bulan, tiga bulan, sampai di sembilan bulan ketika kita siap untuk lahir, mulai kehidupan kita di muka bumi ini. Seperti inilah kita diciptakan. Sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat sempurna. Begitu kita cukup umur, cukup waktu bertapa selama sembilan bulan di dalam rahim ibu, pada akhirnya kita harus menggunakan tubuh ini menjalani kehidupan kita dan kita mulai terlahir. Ada yang sering bertanya, kapan kita masuk sebagai ruh ke dalam tubuh ini? Tergantung kematangan kita sebagai ruh. ada yang masuk ke dalam tubuh janin itu, tubuh manusianya, ketika bayi sudah lahir. Tetapi bukan berarti dia benar-benar baru masuk. Dia sudah ada ketika bayi ini sudah hidup, dia sudah ada. Cuman belum benar-benar ada di dalamnya. Persis seperti ketika kita menghidupkan mobil, memanaskan mobil, tapi kita tidak ada di dalam mobil itu. Sampai kita akan mengendarainya. Kita sudah terhubung, secara ruh sudah terhubung melalui sebuah sering disebut sebagai tali perak, tali perak penghubung kita, secara energi dengan tubuh ini sampai kita terlahir. Nah ini yang kita lakukan bersama tubuh manusia. Dan karena kita adalah ruh yang sudah pernah berada di dalam tubuh manusia di kehidupan masa lalu, tetapi berada di dalam tubuh manusia yang baru, kita akan mulai lagi untuk belajar menggunakannya. Seperti halnya kalau kita baru membeli HP dengan merek yang berbeda, tipe yang berbeda, tentu kita akan kembali mempelajarinya. Juga mempelajari aplikasi-aplikasi baru yang dulu belum pernah kita pelajari ketika kita memakai tubuh manusia yang lama. Karena tubuh manusia adalah kumpulan sel-sel cerdas yang akan terus berkembang seiring mereka melewati perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan kehidupan. Dan sebagai ruh, kita harus terus-menerus mengupdate diri kita agar kita bisa menggunakan tubuh ini seoptimal mungkin dalam menjalani kehidupan kita. Nah, lalu apa yang terjadi setelah kita lahir? Semua kita akan mengalami seperti ini. Dimulai dari kita lahir menjadi bayi, lalu kita belajar menggerakkan tubuh ini, menggerakkan otot-ototnya, kembali belajar menggunakannya agar bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan tubuh yang baru saja kita tempati. Dan kita terus bertumbuh bersamanya. Ketika bayi tentu kita tidak bisa benar-benar menggunakan tubuh itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti saat kita sudah pernah dewasa dulu dalam tubuh manusia di masa lalu. Kita kembali belajar dan menunggu waktu berproses lagi walaupun kita adalah ruh yang sudah matang, tetapi tubuh kita harus kita gunakan sesuai dengan kematangan, kemampuannya mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, lagi-lagi kita berada di dalam tubuh yang tidak benar-benar mampu mengikuti keinginan kita, karena dia masih terbatas. Inilah proses kita menjalani kehidupan ini. Lalu kita belajar mengisi kembali komputer atau yang ada di otak kita, dengan pengetahuan-pengetahuan yang dulu sudah kita pernah pelajari mungkin. Sekarang kita belajar lagi di dalam tubuh ini, mengisinya kembali dengan aplikasi-aplikasi baru, memori-memori baru, walaupun sebagian ada dalam memori kita sebagai ruh. Lalu kita menjalani kehidupan ini, mencari pengetahuan, mencari uang, berumah tangga, lalu menua sakit, dan pada akhirnya kita kembali mati, meninggalkan tubuh ini. Nah, apa sebenarnya tujuan kita ada di dalam tubuh ini? Apakah hanya sekedar sebagai penumpang yang ikut berada di dalam tubuh dan memberi tubuh ini hidup? Karena ketika kita sebagai sang ruh pergi meninggalkan tubuh ini, tubuh itu akan mati? Apakah kita hanya bertugas seperti itu? hanya bertugas memberi tubuh ini kehidupan, membuatnya belajar, lalu kita akan melupakannya ketika kita sudah meninggalkan tubuh ini? Atau sebaliknya, tubuh ini seperti halnya, HP yang kita miliki, komputer yang kita miliki, kita belajar menggunakannya, menghidupkannya, sekaligus mendapatkan banyak manfaat dan pengetahuan ketika kita menggunakan HP dan laptop kita. Kalau demikian, berarti setelah kita pergi meninggalkan tubuh ini, kita adalah pengguna yang juga semakin maju dalam kesadaran, semakin maju dalam kecerdasan, semakin maju dalam pemahaman akan kehidupan ini. Semakin canggih dalam menggunakan tubuh ini karena kita belajar menggunakannya, tidak hanya memberinya kehidupan, tidak hanya membantunya untuk hidup dengan mencari makan, minum, istirahat, dan sebagainya, tetapi juga menggunakan berbagai alat-alat yang ada di dalam tubuh ini untuk mencapai sebuah visi dan misi yang kita tetapkan ketika kita menjalani kehidupan di dalam tubuh manusia ini. Nah, ini bahan perlindungan kita. Sehingga dari sini kemudian kita paham, kita adalah sesuatu yang terus-menerus ada. sebagai kecerdasan semesta di dalam tubuh ini. Lalu kita memberinya kehidupan, memberinya energi dengan mengambil energi-energi pada atom-atom yang ada di alam semesta di luar diri kita yang kemudian membentuk dirinya menjadi molekul makanan, molekul air, udara, dan seterusnya supaya kita terus terhubung dengan sumber-sumber energi itu. tetapi yang lebih penting di dalam semua perjalanan ini adalah bagaimana kita benar-benar memanfaatkan tubuh kita untuk menyelesaikan visi dan misi kita yang tentu saja sudah sering kita bicarakan bahwa setidak-tidaknya ada empat tujuan kita berada di dalam tubuh fisik ini. Yang pertama adalah untuk belajar, terutama belajar menebus utang pelajaran karma kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam berkarma atau bertindak. Lalu kita menebus utang pelajaran rasa karma sehingga kita bisa belajar menerima apapun hasil dari setiap tindakan kita itu bukanlah kesalahan orang lain melainkan konsekuensi dari setiap pilihan kita dalam bertindak atau berkarma. Nah, mana kala kita bisa menerima bahwa segala hal yang kita halami di kehidupan ini sebagai takdir dan nasib kita itu semata-mata adalah karena kemampuan kita atau ketidak mampuan kita untuk menggunakan tubuh ini. Kalau kita mendapatkan pahala yang baik berarti kita sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk menggunakan tubuh ini mencapai kebaikan. Kalau kita mendapatkan hal yang buruk sebagai pahala kehidupan kita berarti itu adalah ketidakmampuan kita menggunakan tubuh fisik ini menggunakan pikiran dan perasaan kita menggunakan reaksi-reaksi ego kita untuk menghasilkan sesuatu yang memberi kebahagiaan memberi kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi pada akhirnya yang salah bukan siapa-siapa melainkan diri kita. Nah, itu salah satu tujuan kita ada dalam kehidupan ini yaitu belajar menembus hutang pengalaman rasa karma menembus hutang pelajaran karma dan mungkin selain itu kita ada di dalam tubuh makhluk hidup ini tubuh manusia ini juga untuk menyelesaikan sebuah tugas yang mungkin menjadi bagian dari visi-misi kehidupan kita. Namun sebelum kita menyelesaikan tugas kita bagi kehidupan yang lebih luas di luar diri kita tentu kita harus fokus lebih dulu kepada apa tugas yang sedang kita ambil dalam kehidupan ini untuk diri kita sendiri untuk meningkatkan kesadaran kita meningkatkan kecerdasan kita meningkatkan kemampuan kita dalam mencapai kematangan dan kesadaran kita sebagai jiwa. Nah, itulah tujuan kita dalam kehidupan ini. Jadi dari sini kita paham kita adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh ini yang sedang memainkan peran kehidupan kita di dunia ini untuk kemudian mencari tahu apa yang bisa kita kerjakan kita selesaikan di kehidupan ini. Nah pelan-pelan akan kita simpulkan kita semua adalah percikan kecerdasan semesta yang sedang menjadi sesuatu. Kenapa saya mengatakan sesuatu? karena kelak kita mungkin tidak akan ada di dalam tubuh manusia tapi kita tetap sesuatu yang akan ada di dalam tubuh-tubuh yang berbeda supaya kita tidak membayangkan ruh kita adalah ruh yang berwujud manusia karena ketika kita berada dalam tubuh yang berbeda wujud ruh kita mungkin akan mengikuti wujud dari benda atau makhluk yang pernah kita tempati. Jadi kita semua adalah percikan kecerdasan semesta yang tak terbatas yang awalnya tak berwujud tapi kemudian menjadi sesuatu. Nah sesuatu itu sedang menjadi mahluk spiritual di dalam tubuh manusia. Kenapa disebut mahluk? Karena kita ada di dalam tubuh mahluk hidup yang bernama manusia. Kenapa disebut spiritual? Spirit itu energi. Jadi kita adalah mahluk energi yang sedang mewujud ke dalam tubuh manusia. sehingga kita adalah mahluk spiritual yang sedang memainkan peran kita dalam tubuh manusia yang sedang kita tempat di saat ini. Nah dari sini kita semakin yakin bahwa kita semua adalah sesuatu yang sedang dikelilingi oleh kecerdasan semesta yang ada pada seluruh sel-sel tubuh kita. Pada pikiran kita. Pada diri sejati kita sebagai mahluk spiritual. Dengan demikian tidak ada alasan tidak mampu menyelesaikan permasalahan permasalahan kehidupan kita. Karena kembali dari awal sejak kita belum ada orang tua kita disatukan oleh energi cinta oleh ketertarikan kimiawi yang ada pada hormon-hormon yang dibentuk oleh atom-atom yang juga berisi kecerdasan. Lalu keduanya menyatu melalui ritual pernikahan yang menyatukan tubuh pikiran dan jiwa mereka sehingga keluarlah benih-benih yang ada dalam diri mereka berupa sel perma dan sel telur yang mengandung DNA yang cerdas. DNA yang cerdas itu menciptakan prosesnya sendiri untuk menjadi tubuh bayi manusia yang tentu saja dipenuhi oleh kecerdasan. Sel-sel cerdas yang berbentuk tubuh manusia itu kemudian berkembang, bertumbuh melalui pelajaran-pelajaran kehidupannya, melalui pengalaman-pengalaman rasa yang dilewatinya berupa pengalaman rasa suka-duka, sedih, gembira, bahagia, dan menangis, penuh penderitaan, sampai akhirnya seluruh sel-sel cerdas itu tiba di saat ini, menjadi tubuh kita yang kita masih tempati sampai saat ini. jadi seluruh tubuh kita adalah sel-sel cerdas yang telah menggunakan energi-energi cerdas dari sejak lahir, sejak dibentuk, sampai saat ini, menyerap berbagai pengalaman-pengalaman kehidupannya, dan disinilah saatnya kita mulai merenung sudah berapa banyak kecerdasan itu kita izinkan bertumbuh menemani pertumbuhan kecerdasan dan kesadaran jiwa kita sebagai makhluk spiritual yang sedang ada di dalam tubuh manusia ini. Jadi dari sini kemudian kita jadikan bahan perenungan untuk kita semua. Apakah kita masih gampang mengeluh sementara di dalam diri kita penuh oleh kecerdasan. Tubuh kita dipenuhi oleh sel-sel yang berisi kecerdasan. Pikiran kita walaupun tercipta dari otak yang mana organ otak kita kalau di jus itu hasilnya adalah hampir 70% atau 80% terdiri dari molekul air ada karbohidrat ada protein-protein ada lemak ada senyawa-senyawa yang terlarut di dalamnya ada garam-garam yang ketika membentuk organ otak itu bisa berpikir bayangkan itu karena ada kecerdasan di setiap atom-atom yang membentuk molekul dan akhirnya membentuk organ otak kita sehingga dia menjadi organ yang bisa berpikir jadi di kepala kita penuh dengan kecerdasan di perasaan kita juga penuh dengan kecerdasan dan di tubuh kita penuh dengan kecerdasan dan kita sendiri adalah makhluk spiritual yang merupakan percikan dari kecerdasan semerta tak terbatas pertanyaannya sekarang adalah apakah kita masih dipenuhi oleh geluhan-geluhan ketidak percayaan diri terhadap kehidupan ini tidak percaya pada kemampuan kita sendiri untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan kita bertengkar sedikit gelisah berbeda pendapat sedikit gelisah dan akhirnya seperti sekarang di zaman kita mau sebentar lagi mau memasuki masa pemilu ini kita bertengkar satu sama lain hanya gara-gara perbedaan yang tidak penting padahal sebenarnya bagaimanapun cara kita menghadapi kehidupan di luar itu adalah tanda-tanda kondisi kehidupan di dalam diri kita sendiri di dalam pemikiran kita sendiri di dalam kebeningan nurani kita sendiri begitu di luar tampak kacau sebenarnya yang kacau adalah di dalam ini yang perlu kita renungkan begitu di luar tampak bermasalah maka sebenarnya yang bermasalah adalah di dalam diri kita bayangkan kalau ada seseorang yang mengandarai kendaraan entah sepeda motor atau mobil lalu mobil atau sepeda motornya mati orang yang panik tentu adalah orang yang tidak tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan kendaraannya tapi kalau dia adalah seorang bengkel tentu dia akan tenang menghadapi permasalahan yang terjadi pada kendaraannya karena dia bengkel dia akan tenang karena dia sudah tahu apa yang bisa dikerjakan sama halnya dengan tubuh ini begitu tubuh ini bermasalah di dalam maka banyak hal di luar diri kita akan tampak sebagai masalah nah karena apa karena yang terlihat di luar diri kita adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita semua semua yang ada di luar ini di kehidupan ini adalah cermin-cermin yang sedang menunjukkan apa yang terjadi di dalam diri kita begitu kita melihat sesuatu yang salah lalu ego bereaksi di dalam diri kita tanda-tanda kita belum terbiasa mengendalikan ego kemarahan kita begitu kita melihat buruk sesuatu di luar diri kita tanda-tanda kita belum bisa menggunakan mata hati kita untuk melihat kebaikan dibalik setiap hal yang tampak buruk di luar diri kita karena ketika orang melihat batu ada orang yang benci karena dia terhalang tapi bagi orang yang bisa menjadi pematung batu yang besar dia bisa jadikan benda yang memberikan nafkah bagi kehidupannya dulu di masa lalu emas itu bukanlah sesuatu yang berharga pada manusia ya bukan sesuatu yang berharga di daerah gurun pasir di situ peradaban masa lalu orang-orang yang paling berharga adalah air sehingga mereka terus menerus mencari sesuatu yang berkilauan jadi sesuatu yang berkilauan itu menjadi berharga bagi setiap orang yang hidup di tempat-tempat yang kering dan konon kita berasal dari wilayah-wilayah itu dulunya di daerah-daerah Afrika sana sehingga sesuatu yang berkilauan itu adalah hidup mati kita lama-lama kemudian di dalam DNA kita masih terekam bahwa sesuatu yang berkilau itu adalah sesuatu yang berharga dan itulah kemudian membuat kita sangat menghargai emas sangat menghargai logam-logam sangat menghargai batu-batu mulia akhirnya kita mengejar sesuatu yang berkilauan yang terus berkembang ada yang kemudian menjadi kilauan tahta kilauan harta dan kilauan cinta nah kita merasa itu sesuatu yang harus diperjuangkan akhirnya yang terjadi adalah kita seringkali terjebak dalam pertengkaran-pertengkaran pertikaian-pertikaian untuk mencari sesuatu yang tampak berharga yaitu harta tahta dan cinta padahal itu hanya bersifat sementara bayangkan di perkembangan diri kita tubuh kita tadi usia kapan kita akan menganggap emas itu sesuatu yang berharga mungkin di usia kita SD pun kita gak paham emas itu berharga apalagi ketika kita bayi dipakaikan kalung emas ketika bayi kita gak peduli apakah setelah kita tua rentah dan sakit-sakitan emas itu masih berharga belum tentu bahkan makanan pun belum tentu berharga ketika kita sudah tidak sanggup lagi mengunyah apalagi ketika kita meninggalkan tubuh fisik ini segala yang bersifat material tentu tidak akan lagi berharga bagi diri kita sebagai makhluk spiritual di dalam tubuh manusia ini dan kenyataannya kita terus-menerus mengumpulkan sesuatu yang kita anggap berharga di dunia ini tetapi kita lupa mengumpulkan sesuatu yang akan menyebabkan kita kembali berkilau sebagai makhluk cahaya itu sendiri kita membungkus diri kita dengan benda-benda yang berkilau dan bercahaya dari luar yang kemudian tanpa kita sadari malah menutupi diri kita sebagai makhluk cahaya yang energinya berkilauan dari dalam kita melupakan itu sehingga akhirnya apa kita memperbutkan harta-harta duniawi tahta-tahta duniawi cinta-cinta duniawi secara berlebihan bukan semata-mata karena kebutuhan tetapi mulai karena keinginan bahkan lebih dari itu berdasarkan hasrat bahkan ambisi lebih dalam lagi nah itinya kemudian menyebabkan kita bereaksi bereaksi saling berebut kilau-kilau di luar itu yang menyebabkan muncullah reaksi-reaksi ego kita yang penuh kegelapan-kegelapan yang membuat cahaya diri kita sebagai makhluk spiritual makhluk energi cahaya semakin redup cahayanya tidak sanggup memancar keluar kita mencari kilau di luar melupakan kilauan diri kita sebagai makhluk cahaya di dalam nah disinilah kemudian kita akan terus kembali merenungkan diri kita dalam kehidupan ini bukan berarti salah kalau kita mengejar sesuatu yang di luar karena tubuh kita butuh makan keinginan-keinginan kita juga butuh dipenuhi tetapi jangan lupa ketika kita pulang kita pun butuh pulang dengan pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan kita sebagai makhluk spiritual yang sedang ada dalam tubuh manusia ini dengan visi dan misi kita masing-masing nah dari sini kemudian kita akan coba kali lebih dalam lagi melalui diskusi-diskusi yang mendalam nah kira-kira seperti itu dulu pemantiknya Bu Eka mudah-mudahan nanti ada yang saling bertanya diantara kita silahkan ya baik terima kasih Pak Wayan Bapak Ibu dan teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa chat atau bisa raise hand ini saya bacakan dulu ada pertanyaan dari Ibu Endrawati selamat selamat salam rahayu salam sejahtera buat dok Wayan dan semua mau izin bertanya apa hubungan manusia sebagai makhluk spiritual dengan cakra spiritual itu sendiri apakah makhluk spiritual sudah pasti memiliki cakra spiritual mohon izin untuk mendapatkan ilmu tentang ini dok itu Pak Wayan terima kasih Ibu Endraw mungkin yang dimaksud cakra spiritual itu adalah apa yang sering disebut sebagai tujuh cakra di dalam tubuh kita di dalam tubuh fisik kita ya beberapa orang yang mempelajari tubuh fisiknya sebagai tubuh energi akan melihat ada simpul-simpul energi yang kemudian disebut sebagai cakra di dalam diri kita di dalam tubuh fisik ini apakah kemudian kita membawa simpul-simpul energi itu ke alam sana sebagai ruh tentu saja tidak karena kita tidak lagi berwujud ketika kita menjadi ruh tidak lagi berwujud seperti manusia tetapi kita bisa mengambil wujud manusia ini ketika kita menggunakan energi itu untuk membentuk wujud agar memudahkan orang yang ingin melihat kita sebagai ruh di alam sana bisa mengenal kita tetapi ketika kita menjadi ruh yang ingin bertemu dengan ruh lain di alam sana setelah kematian kita mungkin tidak lagi menggunakan mata seperti yang kita ketahui saat ini mata yang kita sekarang ini berbeda bentuknya nah karena kita adalah makhluk energi kita tentu saja akan menggunakan dua hal di dalam tubuh fisik ini kita menggunakan tubuh fisik ini melalui saluran-saluran energi yang kita sebut sebagai sistem saraf sehingga kita bisa menggerakkan energi listrik melalui sistem saraf yang berpusat di otak kita untuk bisa menggerakkan otot-otot kita ini nah otot-otot kita itu digerakkan oleh sistem saraf yang mengikuti jalur yang disebut sebagai jalur di sum-sum tulang belakang sehingga kalau kita ingin menghentikan jalur jalur kelistrikan itu saluran energi listrik dari otak ke otot-otot kita bisa di blok di sum-sum tulang belakang ya dokter Anastasi dokter Bius itu akan membloknya sehingga kalau ingin di blok di bagian pantat ke bawah akan diambil disuntik di bagian pinggang belakang kita kalau ingin di bagian dada kita akan disuntik di bagian situ ada caranya nah disitulah secara fisik ada bagian-bagian pusat-pusat keluarnya sistem saraf yang bekerja pada otot-otot kita itu pada tubuh fisik nah pada tubuh energi kita tentu juga ada simpul-simpul yang akan bisa digunakan oleh diri kita sebagai makhluk spiritual nah disitulah fungsinya dia sehingga sering diajarkan di agama Hindu bahwa manusia itu memiliki tubuh fisik yang disebut dengan tangga sarira ya setulah sarira semudian suksuma sarira dan antakarana sarira jadi ada tubuh fisik tubuh energi dan diri kita sebagai sang ruh yang menjadi penyebab daripada tubuh ini ada yaitu kecerdasan semesta tak terbatas nah sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang kemudian menjadi sesuatu yang kita sebut roh dia menggunakan tubuh fisik yang juga ada tubuh energi ini nah disitulah kemudian dia menggunakan cakra-cakra itu untuk kepentingannya nah tetapi tentu saja kalau dia ingin mengonekkan kembali dirinya dengan cakra itu dia akan melatih tubuh fisiknya sehingga bagaimana dia menggerakkan simpul-simpul cakra itu pusat-pusat energi yang tujuh tadi bahkan kalau saat guru mengatakan bukan hanya ada tujuh itu bahkan lebih lebih dari tujuh lebih dari tujuh cakra pusat-pusat energi yang kita miliki tetapi ada cara paling mudah untuk melakukan itu misalnya kalau kita ingin menggunakan cakra hati misalnya cukup dengan berbuat baik karena pada akhirnya apa orang yang menghidupkan cakra hati dia akan menjadi orang yang baik tetapi tidak harus melakukan proses olah-olah energi hanya untuk dalam bayangan kita kan olah energi itu adalah berbagai ritual atau berbagai hal yang bisa kita kerjakan untuk mengolah cakra hati kita agar menjadi pribadi yang baik tidak usah ada cara yang paling baik itu apa lakukan saja kebaikan karena orang yang menghidupkan cakra hati akan menjadi orang baik lakukan saja kebaikan maka seketika cakra hati kita juga akan menjadi hidup atau kalau kita ingin menghidupkan cakra yang membuat kita menjadi bijaksana ada cara yang lebih gampang belajar saja ilmu kebijaksanaan belajar menerima segala dualitas belajar memahami bahwa hidup ini adalah kehidupan yang penuh dengan dualitas dari sini kita akan menjadi lebih mudah menjadi prijaksana tanpa perlu melakukan ritual untuk menghidupkan atau menghidupkan cakra A cakra B cakra C dari bawah sampai ke atas apakah kita ingin menghidupkan cakra yang memfungsikan mata batin kita mata ketiga kita agar kita bisa melihat sesuatu yang tak terlihat secara sederhana kita sudah sering melakukan itu walaupun tidak mempelajarinya contohnya misalnya ketika kita bisa bijaksana maka kita akan bisa melihat apa yang bisa dilakukan ketika rumah kita dilempari oleh seseorang dengan sekarung kotoran sapi alih-alih kita akan marah-marah mungkin kita akan melihatnya sebagai sebuah kebaikan karena kita dikirimi pupuk untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah kita itu pun tanda-tanda bahwa kita bisa melihat sesuatu yang tak terlihat yang biasanya membuat kita marah tapi kali ini kita bisa melihatnya dengan mata batin mata ketiga yaitu mata kebijaksanaan artinya tidak harus melakukan ritual fisik tetapi kita bisa melakukan ritual-ritual lain dengan menggunakan kecerdasan kita dalam mempelajari kehidupan ini nah itu kaitan antara ruh kita dengan cakra-cakra energi kita itu tadi kira-kira seperti itu Bu Eka Bu Sri Bu Endra terima kasih Pak Wayan saya akan membacakan satu lagi pertanyaan dari chat sebelum saya ke Pak Pasep dari Pak Revat dari proses permulaan wujud makhluk bisakah dijelaskan secara spesifik dari sisi spiritual dan sains tentang perbedaannya antara manusia dan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tubuhan maksudnya apakah semua komponen manusia yang disampaikan tentang kecerdasan semesta ada di tubuh fisik di pikiran dan perasaan reaksi-reaksi ego juga ada pada makhluk lain karena secara kenyataan kita melihat bahwa binatang hampir sama dengan manusia binatang memiliki ruh atau nyawa sehingga mereka bisa hidup binatang juga memiliki suka dengan lawan jenis binatang juga memiliki perasaan dan cinta kasih kepada anak-anaknya dengan memberikan makan dan sebagainya binatang juga memiliki reaksi reaksi ego jika diserang mohon penjelasannya dokter wayan matur suksum terima kasih tanyaannya bagus sekali apakah makhluk-makhluk lain juga memiliki ketika kita berbicara tentang kecerdasan semesta tak terbatas bukan hanya makhluk hidup yang di dalamnya ada kecerdasan semesta bahkan di sekitar rumah kita benda-benda mati juga mengandung kecerdasan faktanya kalau bapak ibu mau ketahui kalau di rumah ada flash disk ada compact disk ada external hard disk atau ada handphone yang juga benda mati dia bisa menyimpan memori-memori yang ditangkap misalnya kita merekam suara kita merekam video kita mereka benda mati tapi mereka bisa merekam dan dengan alat yang tepat rekaman itu bisa diputar kembali hal yang sama terjadi pada rumah kita rumah kita walaupun terdiri dari batu rumput udara di sana dan benda-benda mati lainnya sesungguhnya rumah setiap orang yang dibentuk oleh benda-benda mati itu yang notabene terbentuk dari atom-atom itu juga bisa menyimpan energi-energi dan vibrasi Tuhan rumahnya makanya banyak rumah-rumah yang dibangun mewah tetapi vibrasinya kurang bagus ada rumah-rumah yang dibangun secara sederhana tetapi membuat kita nyaman di dalamnya apa yang menyebabkan demikian karena ketika kita datang ke situ yang kita rasakan bukan samutan pertama dari Tuhan rumah yang mungkin belum ada di situ tetapi yang kita tangkap adalah vibrasi energi yang dipancarkan keluar kembali oleh benda-benda yang membangun rumah itu makanya ada rumah-rumah kosong itu bisa mengerikan karena dia sudah menangkap energi-energi lain di situ bukan saja energi orang-orang yang pernah tinggal di situ tetapi mungkin energi-energi lain yang mungkin akhirnya menetap di situ itu yang kita tangkap hingga energi elektromagnetnya menjadi tidak nyaman lagi buat kita ada di sana itu tentang makhluk yang tak hidup lalu bagaimana dengan makhluk hidup kalau kita melihat kembali cerita di awal tadi bahwa atom-atom itu membentuk DNA hal yang sama terjadi pada DNA tumbuhan dan DNA hewan mereka tubuh mereka juga dibentuk oleh kecerdasan kecerdasan sehingga tubuh mereka bisa bereaksi beradaptasi lalu berevolusi dengan kecerdasan yang ada di dalam dirinya makanya tumbuh-tumbuhan juga bisa berevolusi sering saya ceritakan contoh ini bagaimana ketika kuda-kuda di masa lalu bertikai dengan rumputan ya mereka sama-sama bereaksi untuk menjaga dirinya tetap hidup kuda yang terus-menerus memakan rumput dan pertama banyak populasinya karena mungkin kekurangan pemangsa di masa itu akhirnya menyebabkan banyak rumput-rumput yang belum saatnya dimakan sudah dimakan akhirnya rumput-rumput kalah generasi rerumputan menjadi habis dan untuk kemudian mengatasi hal itu rerumputan kemudian dengan cerdasnya menyerap atom-atom silika pada tanah yang membuat kemudian dia helai-helai daun dari rumputan yang kecil itu menjadi helai daun yang tajam yang kemudian melukai lidah dari para kuda yang memakannya akhirnya banyak kuda yang terluka mengalami sariawan dan kemudian tidak bisa makan lagi akhirnya mati karena mengalami luka di lidahnya kemudian para kuda sendiri pereaksi lalu beradaptasi dan berevolusi menjadi kuda-kuda dengan lidah yang lebih kuat yang kebal terhadap goresan-goresan dari rumputan itu akhirnya mereka bisa bertahan sama-sama bertahan cerita lain tentang jerapah juga sama karena ada kecerdasan di dalam diri jerapah di dalam tubuh jerapah dan ada kecerdasan di dalam pepohonan maka ketika pepohonan berusaha melindungi daunnya dengan membuat daunnya bersembunyi di balik duri-durinya yang lebih tajam kemudian yang terjadi adalah jerapah juga mengalami proses adaptasi dan evolusi dia membuat lidahnya bisa menjulur lebih panjang lalu melilit-lilit cabang-cabang dan ranting dari daun itu sehingga mereka bisa menarik seperti menarik sesuatu yang melekat pada lidahnya tanpa melukai lidahnya nah ini hebatnya dari situ kita paham bagaimana adaptasi dan evolusi terjadi karena kecerdasan di dalam tubuh hewan yang dibentuk oleh sel-sel dan atom-atom cerdas tadi di dalam DNA mereka jadi DNA mereka yang dibentuk oleh atom tadi merekam proses-proses pertumbuhan kecerdasan dari zaman ke zaman nah itu yang menyebabkan mereka terus bisa bertahan hidup nah kita sendiri adalah tubuh makhluk hidup yang kita sebut manusia ini yang di dalamnya ada pemikiran atau pikiran yang disebut manas sehingga kita disebut manasya atau manusia jadi ketika kita ada di dalam tubuh manasya atau manusia ini tidak menggunakan pikiran ini maka siasyalah kita disebut sebagai manasya sebagai makhluk yang berpikir bukan berarti makhluk-makhluk lain gak berpikir hanya saja mereka tidak berpikir dengan otak contohnya nyatanya adalah kalau kapan-kapan sempat coba perhatikan semut-semut di halaman rumah kita mungkin di lantai rumah kita tidak ada semut awalnya tidak ada semut tapi coba letakkan makanan aduk rempah-rempah atau remah-remah roti di situ entah dari mana datangnya mereka akan keluar dari rumahnya di halaman tanah itu lalu akan naik ke sana mencari pertanyaannya yang memberitahu mereka siapa apakah remah-remah roti itu memberi aroma yang mencari khusus pada semut-semut itu kesarangnya jadi dia seperti kalau film-film kartun itu kan dia seperti asap bau yang mencari rumah semut memanggilnya apakah seperti itu padahal kalau kita lihat semut-semut itu tentu tidak memiliki otak seperti yang kita miliki tapi bagaimana dia kemudian bisa merasakan ada makanan yang harus mereka angkut karena itu tugas mereka untuk apa untuk tidak membiarkan ada benda-benda yang mengandung energi tidak terurai di alam semesta ini karena tugas mereka oleh semesta ini oleh kecerdasan semesta diciptakan sebagai makhluk pengurai nyamuk nyamuk juga seperti itu dia tahu bagaimana dia membutuhkan darah kita dan dia tahu kapan kita tidur padahal kita tidak bilang sama nyamuk kita jadi dari situ kita paham bahwa tubuh makhluk hidup dari yang tak hidup tadi sampai kemudian menjadi bakteri kita tahu kemarin kita berhadapan dengan COVID yang terus-menerus mengarami perubahan-perubahan menjadi varian-varian yang berbeda itu karena ada kecerdasan di dalamnya nah COVID kemarin adalah pertarungan antara kecerdasan sel virus dan kecerdasan kita karena terlambat kita memiliki kecerdasannya kaget maka banyak diantara generasi manusia meninggal akibat COVID tapi yang berikutnya karena sudah diberikan imunisasi sudah mempelajari kode-kode genetiknya mereka yang menjadi virus yang sudah dilemahkan itu kemudian hanya dibaca tanpa menyebabkan penyakit pada diri manusia ini contoh bagaimana proses evolusi manusia melalui vaksinasi tadi nah begitulah sebenarnya kecerdasan itu berbeda-beda pertumbuhannya bukan kecerdasan tetap sama sebagai kecerdasan semata tak terbatas tetapi karena tubuhnya berbeda-beda disitu kemudian perkembangannya berbeda-beda sama dengan kita dulu waktu SD ruh kita sama sekarang juga ruh kita sama tetapi kemampuan kita dulu berbeda dengan kemampuan kita sekarang nah termasuk kemampuan di dalam tumbuh-tumbuhan di dalam hewan dan di dalam tubuh manusia kita akan terus berkembang di dalamnya sebagai ruh yang sama tetapi dengan kematangan dan pertumbuhan kecerdasan yang berbeda-beda kira-kira seperti itu tambahannya untuk pertanyaan tadi terima kasih banyak Bu Eka baik terima kasih Pak Wayan silahkan Pak Asep mengajukan pertanyaannya langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam rahayu Pak Doktor Bu Eka terima kasih sebelumnya kesempatan pada kali ini mohon izin Pak Doktor Nunsewo terkait yang Pak Doktor jelaskan tadi yang kalau saya tangkap ada bermula dari atom atom ada ruang ruang kosong di ruang kosong itu ada ditempati oleh sang kecerdasan semesta berkembang menjadi molekul molekul berkembang menjadi DNA DNA berkembang menjadi sel sel sperma dan sel telur berkolaborasi dan menyatu menjadi janin nah di dalam kitab suci yang saya pelajari Pak Doktor karena saya muslim 120 hari itu atau 4 bulan itu malaikat meniupkan ruh sebagian sebagian ruh Allah atau Ruh Tuhannya kepada sang janin maka di di Cirebon itu ada acara ngupat Pak Doktor ngupat itu artinya apa mengikat supaya kencang antara si janin dengan ruh Pak Doktor dari janin 4 bulan lalu 9 bulan lahir dalam dunia menjadi manusia yang memainkan perannya masing-masing Pak Doktor sesuai dengan tugasnya pertanyaan saya Pak Doktor dimanakah letak persamaan dan perbedaan sang kecerdasan semesta kecil dengan ruh itu yang pertama Pak Doktor yang kedua saya ada pertanyaan Pak Doktor bagaimanakah cara mengendalikan tubuh dan akal pikiran sesuai dengan ruh atau atman kalau di pewayangan itu ada cerita ada cerita sang kuda yang dikendarai oleh sang Krishna sang Krishna di belakangnya itu ada sang Arjuna yang serpemanah Pak Doktor kalau di Pak Doktor itu kan ada sang kecerdasan semesta memadat menjadi energi energi memadat menjadi materi atau di kita itu ada ruh atau atman yang memadat menjadi pikiran dan akal akal dan pikiran ada di dalam tubuh manusia Pak Doktor mahu izin Pak Doktor untuk dielaborasinya mahu izin Bue Kak selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Waalaikumsalam terima kasih banyak Ang Saeb Ang Saeb jadi apa beda antara air dengan lautan ya lautan dibentuk oleh titik-titik air tetapi sebutir air tidaklah dibentuk oleh lautan tetapi lautanlah yang dibentuk oleh tetesan-tetesan air nah dari sini kemudian kita akan paham bahwa apa kecerdasan semesta tak terbatas itu dibentuk oleh kecerdasan-kecerdasan kecil ya dan kecerdasan-kecerdasan kecil itu juga adalah bagian dari keseluruhan kecerdasan semesta tak terbatas seperti halnya sebutir pasir itu ada di dalam pantai ada di dalam gurun pasir dan gurun pasir dibentuk oleh butiran-butiran pasir yang kecil-kecil itu nah percikan-percikan Tuhan percikan-percikan kecerdasan semesta tak terbatas itu ada di dalam diri makhluk-makhluk hidup adalah karena keniscayaan sang kecerdasan semesta tak terbatas itu harus ada di mana-mana mengisi segenap ruang kosong termasuk ruang kosong yang terbentuk ketika sesuatu makhluk hidup terwujud ketika dia ada di dalam ruang kosong pada atom maka fungsi kecerdasan semesta itu sangat terbatas ketika ada di dalam molekul fungsinya lebih luas daripada ketika ada di dalam atom ketika kemudian dia membentuk wujud sel sel-sel tubuh maka fungsinya lebih besar daripada sekedar fungsi kecerdasan itu di dalam molekul ketika dia menjadi jaringan jaringan tubuh misalnya sepotong jaringan kulit itu fungsinya lebih besar lebih luas lebih terkoordinir dibanding hanya satu sel kulit nah ketika kecerdasan di dalam jaringan itu berkumpul menjadi kecerdasan di dalam organ maka fungsinya lebih luas lagi dan ketika ada sebagai individu maka disitulah kecerdasan itu kemudian menjadi apa yang kita sebut sebagai sesuatu tadi yaitu makhluk spiritual nah tapi ujung-ujungnya sebenarnya itu adalah dia percikannya percikan semesta itu sendiri percikan kecerdasan semesta yang sedang berdiam di dalam tubuh fisik ini yang menggerakkan yang memainkan peran untuk menciptakan pengalaman rasa dan cerita-cerita kehidupan di dalam kehidupan bumi ini nah dari sana kita mulai bisa paham bahwa perbandingan antara kecerdasan kecil di setiap atom di setiap sel dibanding dengan kecerdasan individual yang utuh pada diri seseorang itu sesuguhnya adalah pelajaran tentang mengenal dirinya di alam semesta raya ini makanya di islam pernah dikatakan ia yang mengenal dirinya akan mengenaliku nah artinya di dalam diri ini ada satu ruh individual yang menguasai seluruh alam semesta kecil tubuh ini jadi pakai perbandingan di seluruh semesta kecil tubuh kita ini yang dibentuk oleh hampir seratus triliun sel-sel hidup maka ada satu ruh yang disebut ruh individual misalnya ruh bu eka ruh kang saeb tetapi ruh ini memberi hidup juga kepada sel-sel tubuhnya melalui percikan-percikan kecerdasan semesta percikan-percikan ruhnya yang sedang memberi hidup kepada sel-sel tubuhnya jadi ketika sel tubuhnya mati si ruh individual ini tidak mati kita tidak mati ketika satu atau mungkin miliaran sel-sel tubuh kita mati karena akan terbentuk lagi sel-sel tubuh yang baru dan kecerdasan atau ruh-ruh itu masuk kembali ke dalam sel-sel yang baru hal yang sama terjadi di alam semesta ini ada ruh utama atau ruh maha utama yang kita sebut sebagai Tuhan di kehidupan ini di alam semesta tak terbatas ini sebagai ruh dari semesta raya percikan-percikannya akan berdiam di dalam sel-sel hidup yang kita sebut sebagai malu-malu ada manusia ada hewan ada tumbuh-tumbuhan seperti halnya di dalam diri kita nah ketika kita mati ketika miliaran manusia mati itu itu tidak berarti ruh individual yang kita sebut Tuhan tidak akan pergi enggak kita akan berpindah lagi kepada sel-sel baru yang disebut makhluk-makhluk hidup yang baru manusia baru hewan baru tumbuh-tumbuhan baru tidak ada yang pergi seperti halnya sang ruh individual kita tidak pergi dari alam semesta kecil ini ketika alam semesta yang maha kecil yaitu sel-sel tubuh kita mati dan berganti dengan yang baru nah kematian sel-sel kecil itu tidak disebut kematian pada individu tapi kematian individu tidak akan disebut kiamat bagi alam semesta ini perbandingan perbandingannya jadi kita menyebut kiamat ketika kita mengatakan alam semesta raya tapi kita menyebut mati ketika kita berbicara pada tubuh-tubuh makhluk ini seperti halnya kita menyebut diri kita tidak mati walaupun setiap hari kita mengalami kematian sel-sel terus berganti tidak terpengaruh sama sekali mungkin kita malah tidak ingat begitu ada sel-sel mati kita mandi kita sabunin kita bilas kita keluarkan dari tubuh fisik kita hal yang sama terjadi di alam semesta bumi ini adalah pojokan kecil dari tubuh fisik kita bayangkan bayangkan bumi itu adalah sebuah tempat dimana ada di ujung kuku kita misalnya beberapa selnya mati tentu saja alam semesta ini tidak apa-apa tidak ada yang peduli dengan hal itu tetapi sesungguhnya satu sel kecil ini juga berefek kalau jari kita ketusuk jarum itu seluruh tubuh kita mungkin berteriak kesakitan nah hal yang sama terjadi ketika kita berbicara tentang kematian atau kehilangan pada satu malu hidup satu sel kecil yang bernama manusia bernama hewan itu seluruh alam semesta ini bisa terpengaruh juga sehingga hati-hati menyakiti makhluk-makhluk hidup walaupun itu hanya rumputan walaupun itu hanya sebatang pohon kelihatannya tidak berguna tetapi dia mirip seperti satu titik kecil dari tubuh kita yang kalau disakiti bisa menyebabkan air mata kita keluar mulut kita bateriak seluruh tubuh kita mungkin bisa demam nah alam semesta juga demikian nah apalagi kalau tubuh kita sakit makin banyak lagi sel-sel kita sakit kalau alam semesta ini sakit kita yang ada di dalamnya tentu juga akan mengalami situasi yang sama nah dari sini perbandingan antara kecerdasan atau roh-roh di kecil ini dengan kecerdasan yang lebih besar di dalam diri kita termasuk di luar diri kita yaitu di alam semesta raya di jagat agung ini nah itu cipta yang pertama yang pertanyaan yang kedua bagaimana kemudian kaitannya dengan kita mengendalikan tubuh pikiran perasaan dan ego kita terkait dengan cerita pewayangan dimana Krishna adalah saiz dari Arjuna dengan kuda-kudanya nah kereta kuda itu mirip seperti tubuh fisik kita kuda-kudanya adalah panca indera kita si Arjuna si Pemana itu adalah pikiran kita karena Arjuna itu Pemana Manah itu artinya pikiran Manah itu atau Manas yang menyebabkan kita disebut Manasya itu artinya pikiran sementara Krishna sering diceritakan sebagai Awatar yaitu Tura Tuhan yang turun ke dalam wujud Krishna nah kita pun adalah percikan Tuhan di dalamnya yang disebut sebagai Ruh tadi yang disebut Atman tadi yang merupakan percikan dari Parama Atman yaitu Atman yang Maha Utama nah fungsinya apa Atman ini seharusnya berfungsi seperti Krishna yang menjadi saiz yang menjadi pengendali dari kereta kuda kita sehingga Arjuna itu tinggal menggunakan dirinya berperang memanah menggunakan panahnya jadi artinya apa mereka yang bijaksana akan mengerti bagaimana menjadikan kesadaran nurani kita yang merupakan kesadaran dan kecerdasan dari Atman itu sebagai saiz dari kereta tubuh ini sehingga terkendalilah seluruh panca indera kita agar si Arjuna atau pikiran kita bisa dengan tenang membidik apa yang menjadi tujuan atau visi-misinya di kehidupan ini nah kalau kita tidak dibimbing oleh hati nurani tetapi dibimbing oleh kuda-kuda liar yang yang satu kesana yang satu kesini akhirnya apa setiap panah Arjuna tidak akan pernah mampu mencapai sasarannya seperti halnya doa-doa kita harapan-harapan kita keinginan-keinginan kita target-target kehidupan kita akan susah mencapai keberhasilan karena apa karena kuda-kuda liar panca indera kita tidak memusatkan pikiran kita telinga kita mendengar apa mata kita mendengar apa kulit kita merasakan apa hati kita merasakan apa jadi semua komponen panca indera kita tidak benar-benar mendukung pemusatan pikiran kita kepada tujuannya nah sehingga meditasi adalah salah satu latihannya meditasi adalah salah satu latihan untuk apa belajar mengendalikan kuda-kuda panca indera kita sehingga Sri Krishna dalam diri kita atau Awatar dalam diri kita atau Atman kita atau kecerdasan ruh kita itu bisa menjadi usir yang bijaksana dari tubuh kita nah itu cerita dari apa yang disampaikan dalam kisah Mahabrata kapan-kapan nanti kita akan kupas lebih dalam cerita Mahabrata itu Kang Saib terima kasih banyak Kang Saib demikian Bu Eka ya terima kasih Pak Wayan ini ada pertanyaan dari Pak Yudis kita hidup di dunia ini melihat dunia ini dengan mata fisik kita menyangka dunia fisik ini begitu nyata lalu bagaimana cara kita meningkatkan level kesadaran untuk menyadari bahwa kita adalah mahluk spiritual yang mewujud dalam wujud wujud fisik ini begitu Pak terima kasih terima kasih pertanyaannya bagus sekali ini pertanyaannya bagus sehingga kita akan lebih bisa paham lagi beberapa pelajaran spiritual di masa lalu dan juga beberapa di masa kini seringkali mengatakan bahwa kita bukanlah tubuh ini kita adalah mahluk spiritual kita bukan pikiran ini akhirnya banyak yang kemudian mengabaikan tubuh ini mengabaikan pikiran ini dan hanya fokus kepada dirinya sebagai mahluk spiritual tetapi kalau kita kembali ke cerita tadi bagaimana bagaimana kisah Mabrata dengan Krishna sebagai saiznya Arjuna sebagai pahlawan di dalamnya kesatria yang sedang bertempur di dalamnya di dalam kereta kuda itu disitu kita paham bahwa apa tidak mungkin itu terjadi kalau hanya ada Krishna dan kereta kuda tanpa ada Arjuna tidak akan terjadi apa-apa tidak akan terjadi apa-apa kalau hanya ada Krishna dan Arjuna tanpa ada kuda walaupun ada keretanya atau mereka ada lima kuda tetapi tidak ada keretanya nah jadi mereka adalah satu kesatuan yang harus ada di dalam pertempuran itu yang harus benar-benar terawat kudanya dirawat keretanya dirawat Arjuna juga berlatih Krishna juga berlatih nah artinya di dalam tubuh kita yang utuh ini yang tidak kita lihat lagi sepengal-sepengal maka tubuh fisik ini adalah kecerdasan semesta yang sedang memadat menjadi tubuh material kita ini juga kecerdasan semesta yang sedang memadat karena apa karena sebagaimana sering kita bicarakan dia Tuhan yang kita sebut Tuhan itu adalah bersifat gaib dia kecerdasan semesta tak terbatas yang kemudian menunjukkan kemampuannya disebutlah energi semesta energi semesta memadat menjadilah energi semesta memadat menjadilah apa namanya menjadilah materi semesta jadi dari sini kita paham bahwa materi semesta ini adalah pemadatan dari energi semesta yang merupakan kemampuan dari kecerdasan semesta tak terbatas itu sendiri dengan demikian tubuh ini pun sebenarnya adalah dia pikiran ini adalah dia ruh ini adalah juga dia cuman yang diajarkan kepada kita adalah agar kita tidak terjebak kepada tubuh fisik material yang maya yang tidak abadi tidak terjebak pada pemikiran pemikiran kita yang maya yang juga tidak abadi tetapi kita tetap fokus kepada diri kita sebagai makhluk kecerdasan semesta itu sendiri nah bukan berarti kita harus mengabaikan tubuh fisik ini karena tubuh fisik ini adalah dia yang sedang memadat untuk kita kendarai sebagai tubuh kita menjalankan kehidupan ini pikiran ini walaupun sifatnya tidak abadi yang nanti akan hilang juga bahkan kadang-kadang pikiran kita hilang sebelum kita mati dengan cara apa kita kehilangan pikiran kita dengan kita melupakan hal-hal yang seharusnya kita ingat kita pikun padahal tubuh kita belum mati nah itu contoh bagaimana tidak abadinya tubuh dan pikiran ini tapi kita sebagai kecerdasan spiritual yang sedang mewujud sebagai makhluk spiritual dalam tubuh ini adalah sesuatu yang akan selalu ada nah sehingga kita tidak perlu meninggalkan mengabaikan tubuh fisik tubuh energi ini kita hanya perlu menyadari bahwa mereka tidak perlu membuat kita melekat tidak perlu membuat kita melekat kepadanya karena perkara waktu tubuh ini akan hilang pikiran ini akan hilang tetapi yang tetap ada adalah diri kita sebagai sangruh ya seperti pakaian kalau kita mau menganalogikan seperti pakaian kita harus memakai pakaian ini tapi tidak boleh melekat kalau kita melekat kepada pakaian ini maka kita akan menjadi sesuatu yang sulit untuk meninggalkan kehidupan ini seperti halnya si karna karna itu memiliki baju yang disebut baju tamsir baju yang membuat dia tidak akan terlukai oleh senjata apapun kalau tetap baju itu ada pada dirinya maka dia tidak akan bisa meninggalkan tubuh ini karena dia tidak akan bisa mati karena tidak ada yang bisa melukainya maka baju itu harus dilepaskan sehingga ada peluang dia mengalami kematian nah kalau kita tetap terjebak kepada tubuh fisik kita kita akan berpeluang tidak meninggalkan kehidupan ini walaupun tubuh fisik ini sudah mati akhirnya apa ruh kita terjebak di alam manusia ini di alam naraika karena dia terjebak kepada kemelekatan atas tubuh fisiknya itu contoh bagaimana tubuh fisik ini tidak boleh kita abaikan sekaligus tidak boleh membuat kita melekat kepadanya kita juga tidak boleh melekat kepada pikiran karena pikiran hanyalah alat untuk menjejakkan kita kepada pembenaran pembenaran yang akan terus berkembang nah bicara tentang pembenaran pembenaran itu adalah percikan percikan kebenaran yang kita ambil sudut ini sudut itu sudut ini sudut itu tetapi kebenaran itu sendiri adalah kumpulan dari seluruh pembenaran pembenaran kalau kita membiarkan pikiran kita terjebak kepada pembenaran maka kita tidak akan pernah menemukan kebenaran yang utuh itu sebabnya bukan pembenaran itu salah karena di dalam pembenaran juga ada kata benar tetapi dia akan menjadi salah kalau kita terjebak membiarkan diri kita atau pikiran kita hanya melekat kepada satu pembenaran seperti kalau orang melihat angka 6 itu benar tetapi bukan berarti angka 9 itu salah kebenaran itu adalah angka 6 dan angka 9 bisa dilihat dengan cara-cara yang berbeda itulah kebenarannya tergantung dari sudut mana kita mau melihatnya kalau kita terjebak ngotot bahwa itu angka 6 dan bukan angka 9 maka kita seperti pikiran yang terjebak kepada penilaian kepada pengetahuan sehingga dia tidak akan terus berkembang pikiran yang terbuka yang tidak tertutup itulah ajaran yang mengingatkan kita untuk jangan menjadi kafir jangan menjadi tertutup atas pengetahuan-pengetahuan baru atas kesadaran-kesadaran baru nah kira-kira seperti itu tambahannya untuk pertanyaan tadi WK terima kasih Pak Wayan saya akan bacakan satu pertanyaan dari Ibu Merah setelah itu Pak Gustaf mau bertanya ini yang dari Ibu Merah dulu izin bertanya Pak Dokter bagaimana hubungan antara DNA cakra dan energi saya pernah mendengar kalau DNA itu adalah cakra mohon bisa dijelaskan lagi Pak Dokter dan izin menambahkan pertanyaan apakah menghidupkan cakra berarti menghidupkan DNA kalau kita mau lihat kembali slide di awal tadi DNA itu kan adalah kumpulan atom-atom yang membentuk polimer polimer DNA dan dia mengandung energi karena dia memiliki atom-atom di pusat atom itu ada energi nuklir di pusat setiap atom ada energi nuklir dengan kekuatannya masing-masing sehingga ketika DNA berada di dalam sperma disitulah dia mempunyai kemampuan untuk membelah satu sama lain ada energi disitu nah energi-energi itu kemudian tersambung satu sama lain ya kemudian membentuklah sel-sel tubuh kita yang cerita awal lagi setiap sel sperma dan sel telur membelah dari satu sel menjadi dua dua jadi empat empat menjadi delapan dan seterusnya dan tentu saja dia akan mendapatkan tambahan-tambahan energi tambahan-tambahan energi dan tambahan-tambahan materi itu yang kemudian membentuk tubuh fisik manusia tubuh janin sampai tubuh kita orang dewasa ini tentu juga mengumpulkan lebih banyak lagi energi karena di dalam setiap sel di dalam setiap DNA di dalam setiap atom yang paling kecil itu ada energi jadi tubuh kita memiliki sekumpulan energi yang kemudian dianggap ada simpul-simpul energi pusat-pusat energi yang kemudian dijabarkan sebagai cakra-cakra tadi tapi kalau kita cek secara fisik di dunia kedokteran tentu kita tidak akan menemukan simpul-simpul cakra itu sendiri tidak seperti yang digambarkan ada cakra yang bagaikan bunga berkelopak sekian artinya itu hanya ilustrasi-ilustrasi bahwa disitu ada pusat-pusat energi ya pusat-pusat energi apakah energi itu ada bagian yang kuat bagian yang tidak kuat paling nyata kalau kita mau mengujinya kita bisa ngetes HP kita atau wifi kita ada tempat dimana wifi-nya kuat sinyalnya kuat ada bagian yang blank apakah di tempat yang kuat itu ada simpul-simpul medan elektromanet mungkin ada tetapi kita tidak melihatnya nah jadi disitulah tempat-tempat dia menguat terutama ketika kita dekat sekali dengan pemancarnya nah simpul-simpul energi yang disebut sebagai cakra itu mungkin adalah pusat-pusat pemancar yang akan menggerakkan energi di bagian ini energi di bagian ini dan seterusnya energi kebijaksanaan adalah sumber energinya pusat energinya ada di cakra hatnya misalnya atau yang lain-lainnya yang dikebaikan ada di cakra hati misalnya cakra anah hata dan seterusnya nah artinya apakah DNA bukan karena DNA itu adalah materi-materi fisik itu bisa diambil bisa diambil jadi ketika kita meninggal pun DNA kita masih tersisa bahkan kita sering meninggalkan DNA kita di mana-mana kalau kita misalnya sisir rambut di kamar mandi di mana DNA kita tertinggal pada rambut kita yang ada di sana apakah di sana kemudian ada cakra pada rambut kita enggak tentu saja tidak tetapi cakra yang dimaksud itu ada pada tubuh fisik kita ini dengan susunan-susunannya dari atas ke bawah ini di bagian tulang belakang nah bagaimana energi itu energi-energi kita ini terbentuk mengikuti tubuh fisik kita bahkan bisa keluar dari tubuh fisik kita yang mungkin kemudian terbaca sebagai medan elektromagnet atau medan cahaya yang disebut sebagai aura tadi nah jadi seperti halnya lampu-lampu yang hidup kita bisa melihat papan-papan reklama atau televisi atau laptop kita sekarang atau HP kita itu kan dibentuk oleh titik-titik cahaya yang hidup dan tak hidup yang 0 dan 1 sehingga disebutlah digital yaitu 0 dan 1 0 1 0 1 hidup mati hidup mati sehingga yang mana hidup yang mana yang mati itu kan membentuk sebuah image citra nah tubuh kita sama kalau kita hidupkan semuanya maka kita mungkin akan bercahaya tapi kalau tidak ada bagian tubuh kita yang mati pada orang yang peka akan tahu di bagian ini ada organ yang mati sel-sel yang mati sehingga energinya tidak terbaca di bagian sini mungkin bagian sini yang sakit nah ini mungkin orang-orang yang peka yang berlatih bagaimana membaca sinyal-sinyal pancaran energi tadi melalui cakra-cakra itu disitu dia bisa paham dengan menyetuh orang dia tahu bagian ini sakit seperti halnya kalau kita mau mapping sinyal kita di rumah kalau ternyata kalau kita di dapur sinyalnya melemah di dekat sini sinyalnya menguat jadi kalau kita mapping kita tahu di mana blank-blank spotnya tadi nah tubuh fisik manusia juga bisa menciptakan blank spot dari pancaran energinya yang akan terbaca oleh orang-orang yang mampu sebagai tubuh yang sedang sakit di bagian ini di bagian itu dan sebagainya nah kalau kita di kedokteran akan menilai secara fisiknya bukan secara energinya belum ada kecangihan di bagian itu nanti pasti akan berkembang karena dunia kedokteran akan terus berkembang nah kira-kira itu hubungannya DNA energi dan apa tadi dengan ruh tadi ya ya kira-kira seperti itu Bu dan mudah cukup menjawab baik terima kasih Pak Wayan Pak Gustaf silahkan bisa langsung open mic-nya Pak Gustaf silahkan Pak masih masih mute Pak silahkan Pak Gustaf silahkan sudah saya buka mute-nya silahkan unmute ah ya silahkan selamat sore selamat sore Pak Gustaf Pak Dokter terima kasih terima kasih Bu Eka kesempatannya ini saya ada pertanyaan Pak Dokter di beberapa kitab suci ada disebut makhluk-makhluk spiritual lain yang berbeda dengan manusia yang kadang disebut malekat kadang juga disebut setan atau ada guru guru sejati yang dikatakan juga guru-guru suci terdahulu yang bisa berinteraksi dengan mereka dan mengajarkan para orang bijak para orang suci itu tentang berbagai hal apa sebenarnya makhluk spiritual jika dikaitkan dengan judul sekarang kita adalah makhluk spiritual dan apa ketika dikaitkan dengan kecerdasan semesta atau energi semesta makhluk-makhluk yang disebutkan di kitab-kitab suci itu apakah dia entitas atau simbol atau apa terima kasih terima kasih terima kasih Pak Gustaf terima kasih banyak ya kembali ke cerita awal lagi tadi kembali ke cerita tadi bahwa kecerdasan semesta itu bisa memadat bisa menjadi energi bisa memadat menjadi materi ketika menjadi materi bisa membentuk materi dalam wujud apapun termasuk materi dalam wujud tumbuh-tumbuhan materi dalam bentuk hewan tubuh hewan tubuh manusia dan seterusnya dari jenis tumbuh-tumbuhan itu ada beragam jenis wujud materi dalam tubuh manusia dia bisa menjadi beragam bentuk tubuh manusia begitu pun pada hewan nah pada jenis hewan-hewan ada hewan-hewan yang bentuknya transparan misalnya seperti ubur-ubur atau mungkin benda-benda lain jadi pada tubuh makhluk saja itu ada tubuh yang sangat padat tubuh yang kurang padat dan seterusnya pada tumbuh-tumbuhan juga sama ada tumbuh-tumbuhan yang sangat kuat sangat padat ada tumbuh-tumbuhan yang mungkin agak lembut nah di laut juga banyak hal-hal seperti itu artinya apa kepadatan kepadatan itu membuat kita mengerti bahwa atom-atom atau materi materi itu bisa menciptakan wujud-wujud yang paling padat dan paling renggang lalu ada makhluk yang disebut makhluk energi wujud energi nah wujud energi ini pun berada di antara yang paling renggang sampai yang paling padat contohnya misalnya energi cahaya itu kan kita tahu panjang gelombang energi cahaya macam-macam yang bisa dipadatkan itu bisa menjadi pisau misalnya laser tapi yang tidak padat mungkin hanya bisa memancarkan cahaya sehingga kemudian yang menjadi laser disebut apa laser itu kan kita tahu artinya light amplification by stimulation emission of radiation nah gitu jadi dia kuat sekali sama dengan air air itu kan sebenarnya lembut tapi begitu dipadatkan dia bisa menjadi alat untuk memotong batu dan sebagainya dia menjadi pisau yang luar biasa bisa dijadikan pisau bedah malah air itu ketika dipadatkan nah jadi wujud-wujud makhluk itu juga ada wujud makhluk dalam benda padat wujud makhluk dalam energi nah kita ini adalah makhluk energi makhluk energi lagi-lagi bicara tentang energi itu bukan seperti energi yang kita sebutkan tadi energi adalah kemampuan melakukan usaha nah kecerdasan semesta yang sedang melakukan menunjukkan kemampuan melakukan usaha dia menjadi energi ada energi cahaya ada energi suara ada energi elektromanet ketika energi cahaya mewujud mungkin kita akan menyebutnya apa? ini ada energi cahaya mewujud sebagai makhluk ini mungkin kita akan melihat hologram misalnya itu kan makhluk itu kan energi kita melihat hologram maka kita akan melihat makhluk energi cahaya dalam wujud hologram kalau memadat dia menjadi wujud manusia artinya di alam sana itu ada makhluk yang berwujud energi cahaya ada yang berwujud makhluk cahaya makhluk energi suara sehingga tidak terlihat apa-apa hanya suara atau ada yang menjadi wujud makhluk energi elektromanet berdasarkan medan yang dibentuk oleh makhluk itu nah ruh-ruh kita ini dibentuk oleh kondisi seperti itu ada kecerdasan semerta yang tak berwujud yang disebut bahasa balinya niskala lalu menjadi makhluk energi yang disebut sekala niskala jadi kelihatan ada tetapi sebenarnya tidak terlihat lalu menjadi padat yang disebut sekala atau nyata realitas nah makhluk-makhluk astral makhluk-makhluk energi itulah yang kemudian bisa berwujud macam-macam lagi ada yang sangat bisa terlihat ada yang bisa terasa ada yang tidak ada yang bisa dirasakan dengan kepekaan kita medanet romanet sehingga kalau kita pergi ke tempat-tempat suci tertentu kalau medanet romanet kuat mungkin tubuh kita akan merasakan merinding-merinding atau ketika kita mendengar energi seseorang berbicara kalau itu datang dari energi jiwanya mungkin itu akan bisa menggetarkan karena kita bisa merasakannya atau tidak nah jadi disitulah kemudian energi spiritual itu energi atau kemampuan dari kecerdasan itu mewujud menjadi apa menjadi nyata dia disebut awatar di kehidupan ini sehingga dia bisa menyampaikan pesan-pesan dari kecerdasan dirinya sebagai kecerdasan semesta dia bisa menjadi guru-guru suci para maharesi di masa lalu para nabi atau ketika dia tidak berdiam di dalam tubuh manusia dan tetap mewujud sebagai makhluk energi makhluk berkemampuan untuk melakukan sesuatu kemampuan mentransfer pengetahuan kecerdasan dan sebagainya di alam sana mungkin akan disebut sebagai malaikat sehingga disebutlah dia roh-roh leluhur dan seterusnya yang tentu saja tidak akan terlihat secara nyata tetapi ketika dia memberikan kepada kita sesuatu dia akan memberikannya melalui sinyal-sinyal pengetahuan sama seperti kalau kita mau nonton video mau mendengarkan sesuatu melalui youtube dan sebagainya kan ada banyak di cloud ini ada banyak di di akasa atau akasik ini nanti kapan kita mendownload atau kita buka aplikasi kita maka yang tadi tak terlihat akan terlihat sebagai energi cahaya terdengar sebagai energi suara tapi kalau kita matikan koneksi energi suaranya maka dia menjadi video yang mute yang bisu tapi apa yang tadi tidak kita lihat di alam ini di depan hp kita tidak kita lihat apa-apa sebenarnya ada sinyal disitu yang kalau kita tanya akan bisa menjawab misalnya kalau kita buka google kita kita googling apa-apa dijawab padahal yang menjawab itu apa sesuatu yang tadinya tidak ada di hp kita karena kita memanggilnya maka connect itu kemudian membuat kita bisa melihat apa yang tak terlihat tadi nah mampu tidak tubuh kita ini kita jadikan seperti hp yang bisa menangkap kehadiran sinyal-sinyal pengetahuan itu yang dibawa oleh mahluk-mahluk cahaya mahluk-mahluk spiritual roh-roh leluhur makanya ada hp yang bisa menangkap itu ada manusia yang bisa menangkap itu yang disebut sebagai manusia medium 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 atau orang balinya menyebutnya balian sehingga dia bisa menangkap atau melakukan koneksi dengan roh-roh yang tidak berwujud itu memberi tubuh fisik ini sebagai hp pinjaman untuk dia menunjukkan bahwa dirinya ada itulah cara kita berkomunikasi dengan itu jadi dari sini kemudian kita paham bagaimana ada orang-orang dulu bisa terkonek dengan alam lain terkonek dengan para roh-roh leluhur untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan bagaimana roh-leluhur bisa menyimpan pengetahuannya kalau dia tidak berwujud dia berwujud dalam wujud mahluk astral yang wujudnya dibentuk oleh apa yang disebut sebagai prana maya kosa lapisan energi mano maya kosa lapisan pikirannya pikiran sang roh wujudnya wujudnya maya kosa lapisan kebijaksanaan yang masih dibawa oleh sang roh yang pernah lahir dalam kehidupan manusia ini dan lapisan kebahagiaan sehingga kalau kita sembahyang terkonek dengan leluhur kita walaupun kita tidak punya apa-apa kalau dia membagikan lapisan kebahagiaannya kepada kita kita bisa merasakan kebahagiaan yang tidak bisa kita mengerti kenapa kita bisa bahagia kalau kita dibagikan nah agama kemudian mengajarkan kita untuk sembahyang ketika kita punya masalah tujuannya apa supaya roh leluhur kita orang-orang yang roh-roh malu-malu yang membimbing kita setidaknya mau berbagi tanda-tanda maya kosa kepada kita mau ngecas kita sekarang kan ngecas itu bisa macam-macam bisa pakai kabel bahkan bisa pakai nirkabel atau bisa pakai bluetooth ngecasnya bisa artinya kita bisa ngecas energi dari semesta melalui apa melalui benda-benda material berupa makanan minuman udara atau kita bisa ngecas melalui apa melalui energi langsung dari sang pemilik energi entah roh leluhur kita sehingga banyak orang tidak belajar apa-apa kok bisa tahu karena dia pikirannya yang tidak tahu apa-apa diberikan dicas dengan lapisan pengetahuan yang terbawa oleh leluhur dalam wujud wijenana maya kosa tadi karena tidak dia lepaskan karena tugas tapi begitu dia lepaskan semuanya dia kembali pure sebagai kecerdasan semerta terbatas yang tidak memakai lagi selubung-selubung mayanya nah kalau kita orang-orang biasa ini memakai selubung maya ini untuk melekat kepadanya selubung maya kita bukan selubung maya yang murni pengetahuannya penuh dengan pembenaran energinya penuh dengan energi kemarahan wijenana maya kosanya tidak bijaksana anana maya kosa kita penuh dengan kebahagiaan yang bersyarat tetapi berbeda dengan makhluk-makhluk spiritual yang kita sebut sebagai makhluk spiritual para guru sejati para malekat dia menggunakan itu sebagai tools yang bagus untuk memberikan sesuatu kepada kita ngecas kebahagiaan ngecas pengetahuan kita ngecas energi kita nah itu bisa nah itu contoh bagaimana makhluk-makhluk disana ini bisa lebih detail lagi kalau kita kupas kapan-kapan Pak Gustaf datang ke rumah lagi kita ngobrol terima kasih Pak Gustaf kira-kira seperti itu terima kasih ada dua pertanyaan terakhir sebelum kita mendengarkan pesan semesta yang pertama dari Ibu Yayu yang bertanya apakah reinkarnasi itu juga memiliki kecerdasan semesta yang terakhir adalah Ibu Rita bertanya dalam hukum daur ulang apakah roh berinkarnasi hanya kepada calon bayi dalam rahim ibunya saja saya pernah mendengar istilah terinkarnasi dimana roh tua dapat menjasad ke dalam tubuh manusia yang sewaktu-waktu dapat keluar lagi begitu Pak Wayan terima kasih WK ini pertanyaannya bagus sekali mendalam sekali apa kaitannya kecerdasan semesta dengan reinkarnasi dan tentu kita sudah berbicara tadi bahwa apa bayangkan diri kita sekarang ini di dalam diri kita ada roh yang merupakan kecerdasan semesta yang menjadi roh lalu ada pikiran kita yang menjadi kecerdasan sadar dan di dalam tubuh kita ada kecerdasan yang disebut kecerdasan bawah sadar yang tersimpan di dalam DNA di sel-sel tubuh kita nah tubuh kita ini tubuh fisik kita ini menyerap energi-energi dan kecerdasan kecerdasan itu untuk dijadikan bekal oleh sang roh diri kita yang memakai tubuh ini sehingga bagaimana kita kemudian kita memakai tubuh fisik ini bagaimana kita menggunakan energi dari tubuh fisik ini bagaimana kita menggunakan pikiran dan perasaan yang ada di otak kita bagaimana kita menyerap pengetahuan pengetahuan kita bagaimana kita mengumpulkan dan merasakan jenis-jenis kebahagiaan melalui tubuh fisik ini itulah yang akan membentuk apa yang disebut sebagai panca maya khosat tubuh fisik membentuk ana maya khosa tubuh energi yang kita makan yang kita gunakan akan membentuk prana maya khosa bagaimana kita menggunakan pikiran dan perasaan akan membentuk mano maya khosa bagaimana kita mempelajari kehidupan ini mendapatkan pengetahuan pengetahuan akan membentuk wijen ana maya khosa bagaimana kita merasakan kebahagiaan duniawi ini kebahagiaan seperti apa yang kita sukai itu akan membentuk ana-ana maya khosa nah begitu kita meninggalkan tubuh fisik ini karena tubuh fisik ini sudah tidak bisa dipakai lagi sudah mati maka kita akan membawa empat sisanya yaitu tubuh energi atau prana maya khosa tubuh pikiran mano maya khosa lapisan pengetahuan dan lapisan kebahagiaan kita nah itulah yang akan menentukan kemana frekuensi energi frekuensi pikiran frekuensi kebijaksanaan frekuensi kebahagiaan kita akan mengantarkan kita kepada tubuh baru yang kita butuhkan untuk menyelesaikan visi-misi kita berikutnya nah kenapa banyak orang yang lahir pada keluarganya sendiri mungkin karena disitu dia melekat energinya energi cintanya atau energi kebenciannya selama dia menjalani kehidupan bersama keluarganya atau dia melekat kepada perasaan perasaannya pemikiran pemikirannya kepada keluarga itu atau mungkin ada kekecewaan di pikirannya di perasaannya sehingga dia memilih lahir di tempat itu untuk menyelesaikan utang piutang karmanya tapi pada roh-roh yang sudah matang dia tidak lagi terjebak untuk apa lahir di tempat di mana dia berurusan dengan frekuensi energi dan frekuensi pikiran yang sesuai akibat permasalahan permasalahan kehidupan selama mereka menjalannya bersama-sama mungkin dengan kecerdasan yang telah dibungkus oleh wijanan amaya kosa atau kebijaksanaan dan kebahagiaannya dia akan pergi ke tubuh fisik yang diskenariokan takdirnya akan menjadi tubuh seorang guru yang dilayakkan menjadi tubuh guru maka teruh itu akan pergi ke sana contoh nyatanya itu begini kalau kita ingin punya HP yang hanya akan kita pakai SMS dan nelpon mungkin kita akan menghabiskan uang sedikit untuk membeli HP yang sangat sederhana tapi bagi orang yang ingin main game dia akan membeli HP dengan spesifikasi HP yang bagus untuk game atau kalau dia adalah seorang apa namanya seorang yang akan menjadi programmer dia akan memilih HP atau memilih gadget yang lain yang layak dipakai untuk program-program yang akan dia gunakan kalau orang hanya membutuhkan kamera untuk video sederhana maka dia akan mungkin membeli HP biasa tapi orang yang suka dengan videografi suka dengan fotografi dia akan membeli kamera dengan spesifikasi khusus sesuai dengan kebutuhannya nah begitulah roh-roh itu roh-roh yang sudah matang dia akan memilih produk-produk yang sesuai dengan kebutuhannya jadi kalau di sebuah keluarga A yang dulu dimana dia pernah lahir di kemudian hari akan terlahir tubuh yang tidak cocok untuk kebutuhannya berikutnya belum tentu dia akan lahir disitu mungkin dia akan memilih di keluarga dimana keluarga itu begitu merawat keturunannya DNA keturunannya sehingga DNA keturunannya terus-menerus menjadi keturunan orang-orang pintar maka si roh itu akan lahir disitu memilih tubuh yang bagus ini contoh bagaimana kita memilih tubuh dalam reinkarnasi tadi saya kira saya sudah menjawab sebagian besar pertanyaan tadi kaitannya nanti kapan-kapan mungkin ya apa ya di bagian terakhir nanti kan kita ada sesi di kehidupan di bulan-bulan depan ya baik terima kasih Pak Wayan sekarang kita tutup dengan mendengarkan pesan sesuatu ya baiklah Bapak Ibu jadi demikian hari ini yang bisa kita obrolkan kita bicarakan tentu tidak semua bisa saya kupas secara detail tidak semuanya bisa saya jelaskan dalam waktu yang singkat ini kapan-kapan mudah-mudahan kita ada waktu untuk bertemu untuk membahas lebih mendalam apa yang kita butuh lakukan untuk menyadari diri kita memahami siapa diri kita lebih mendalam dan melakukan sesuatu yang membuat kita bersentuhan dengan kesadaran tapi sekarang izinkan pesan-pesan semesta ini mengalir untuk Bapak Ibu semoga bisa memantik kembali kesadaran tentang siapa diri sejati kita mari duduk hening sejenak dan izin saya mau share audio terima kasih selamat menikmati para jiwa yang sedang berdiam di dalam tubuh manusia yang sedang engkau tempat di saat ini hari ini aku ingin bercerita tentang siapa sesungguhnya diri sejatim kau 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 adalah kecerdasan semesta tak terbatas yang sedang terkunci dalam pikiran yang terbatas kau adalah yang selalu hidup dan yang akan pergi pada saat kematian tiba tetapi kau sendiri sesungguhnya tidak pernah mati karena kau adalah entitas kesadaran agungku yang terjebak dalam semesta kecil tubuh dan pikiran manusiamu saat ini kau adalah diri kecilku yang sedang bertumbuh untuk bisa mengingat hakikat diriku yang besar kau adalah alam semesta yang sedang belajar memahami dirimu sendiri ketahui lah anakku sebagai jiwa kau bukanlah kemarahan kau bukanlah kebencian bukan pula kedengkian kau bukanlah keraguan bukan ketakutan bukan pula kebodohan kau juga bukan hasrat bukan keinginan bukan harapan bukan pula cita-cita dirimu itu bukanlah kesedihan bukan kegelisahan bukan pula kegundahan semua bentuk dari sifat-sifat itu hanyalah bagian dari pikiranmu bukan bagian dari diri sejatimu anakku kau adalah kemurnian cinta kasih semestaku yang selalu mencintai tanpa hasrat untuk memiliki kau adalah yang memberi tanpa meminta kau adalah yang terlibat tanpa mesti terikat kau adalah pemilih yang tidak terjebak oleh penilaian atas setiap pilihanmu sendiri di dalam tubuh dan pikiran manusiamu kau adalah jiwa yang tidak gusar oleh penilaian apapun kau adalah batin yang diam dan tekun mengamati situasi kau adalah keheningan hati yang bebas dari hirup pikuk perdebatan ide-ide pikiranmu kau adalah tangisan yang bukan datang dari kesedihan ataupun datang dari kegembiraan hati kau adalah pemahaman yang tak terjelaskan dengan kata-kata kau adalah kekayaan hati yang tidak tercuri dan kemiskinan dunia yang tidak terhina kau adalah kesadaran tak terbatas yang sedang berdiam dalam tubuh dan pikiran yang terbatas kau adalah yang tidak menua saat tubuh memenua yang juga tidak mati saat tubuhmu itu mati kau adalah yang tidak lenyap saat tubuhmu hancur dan sirna kau adalah yang akan kembali meskipun tubuhmu itu telah pergi dan tidak bisa lagi kembali kau adalah yang tidak akan terluka meskipun tubuhmu terluka kau adalah benih cahaya yang sedang terjebak dalam kegelapan tubuh materi dan keterbatasan pikiran kau adalah energi spirit yang terbelenggung oleh keputus asaan batinmu sendiri kau adalah kedamaian yang terjebak oleh kegundahan dan keriuhan gejolak batinmu sendiri kau adalah kebahagiaan yang terpuruk oleh penderitaan yang kau ciptakan sendiri itulah dirimu anakku yang sedang terbungkus dalam tubuh dan terjebak pula dalam gelombang suka-duka arus pikiranmu sendiri kesejatianmu itu terbungkus oleh lapisan-lapisan maya yang membuatmu tidak mampu melihat siapa dirimu dibalik semua lapisan maya itu hanya saat pembukus itu terkelupas dan gelombang itu menjadi lebih tenang indahnya cahaya kesejatianmu akan terpancar keluar sebagaimana halnya lautan yang jernih dan tenang maka anakku bebaskan pikiranmu dari belengu-belengu kegelapan ego duduk duduklah dalam keheningan temui diri sejatimu di dalam kau akan mengenali berapa besar kesadaran dan kecerdasanmu untuk mengendalikan tubuh mengendalikan pikiran mengendalikan panca indra dan memancarkan energi cinta kasih dan kecerdasanmu keluar dalam kehidupan kenali dirimu anakku agar kau mengerti kau adalah bagian dari diri semestaku yang tak terbatas kenali dirimu anakku aku akan menunggumu dalam kesadaran kesadaran semesta terima kasih Bapak Ibu terima kasih banyak aliran semestanya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di webinar Patmana sore ini nanti kita Pak Wayan akan hadir kembali di tanggal 24 Februari dengan topik yang berbeda jadi tolong dicatat nanti kita ketemu lagi di sekitar dua minggu lagi berarti ya ya sekitar tiga minggu lagi oke terima kasih Bapak Ibu selamat sore semuanya terima kasih Pak Dokter sampai ketemu lagi Bu Eka terima kasih terima kasih Pak Gustaf Pak Asep terima kasih Pak Wayan terima kasih terima kasih sama sampai jumpa lagi sampai jumpa Pak Wayan terima kasih